Laga ulang Liga 2 yang memperebutkan tiket playoff antara PSBK Blitar melawan Persewangi Banyuwangi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang berlangsung ricu. Pertandingan dihentikan di menit 86 akibat para pemain ribut dan saling adu jotos. Sejak babak pertama berjalan, pertandingan Persewangi Banyuwangi melawan PSBK Blitar di Stadion Kanjuruhan Malang sudah diwarnai keributan. Keributan dipicu oleh tackle keras pemain Persewangi terhadap pemain PSBK Blitar. Pertandingan pun dihentikan selama 35 menit. Loh foto antik, seru ini. Loh foto antik, seru ini. Kericuhan kembali terjadi saat Wasit mengeluarkan 3 kartu merah, 2 untuk Persewangi dan 1 untuk PSBK. Para pemain yang memprotes Wasit dengan memugah baju langsung mengejar Wasit hingga ke pinggir lapangan. Tak sampai di situ, keributan semakin menjadi setelah PSBK berhasil meraih 1 gol di babak akhir. Aksi tackle keras membuat pemain emosi dan adu jotos. Pertandingan pada sore hari ini adalah pertandingan yang dipaksakan. Dan saat akhirnya di sini, tempat ini, pada saat itu malam Senin, kita sudah technical meeting di grup H. Sementara pelatih PSBK menolak tudingan jika Wasit berpihak pada tim PSBK Blitar. Kalau umpamanya dibilang bahwa contoh kami, pemain kami banyak yang diinjir-injir. Wasit tidak mengeluarkan kartu buat mereka. Kalau mau mengikuti regulasi dengan membuka kaos semuanya di depan Wasit, apa itu benar kan? Tidak ada kemana-mana. Karena pertandingan dihentikan, pengawas pertandingan belum memutuskan siapa pemenangnya hingga ada keputusan dari operator Liga. Abdul Malik, malam.